Benar anda mas kubisnya bang? Lihat, katanya lagi. Benar anda kubisnya? Kurang dari 24 jam, usai korban melaporkan ke kepolisian terkait aksi pemerasan dan pemerkosaan. Pelaku langsung diringkus oleh tim gabungan Reskrim Polresta Samarinda dan Polres Kutai Kartanegara di sejumlah tempat di Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi pun kemudian menggeledah rumah pelaku dan menemukan satu unit senjata api jenis revolver yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Senjata api tersebut diduga kuat milik salah satu dari pelaku yang merupakan polisi disersi atau sudah tidak aktif. Menurut keterangan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Irwan Masulin Ginting, kejadian bermula saat enam pelaku mendatangi rumah korban di desa Sumber Sari, Kecamatan 10, Kabupaten Kutai Kartanegara. Aksi para pelaku seolah-olah mengerbak korban dan mengaku sebagai polisi dari Satuan Reskoba Polresta Kutai Kartanegara. Ketiga korban bernama RA, TM, dan MS yang saat itu berada di rumah tak berani melawat Lantaran pelaku mengancam menggunakan senjata api. Korban pun kemudian disekap dengan cara diikat dan dilakban mulutnya. Selain itu barang korban diambil, antara lain uang senilai 1 juta rupiah dan telepon genggam. Tak sampai di situ pelaku memeras korban, meminta tebusan apabila ingin dilepaskan. Namun korban menolak. Celakanya pelaku kemudian membawa korban RA, wanita belia ini, ke sebuah hotel di Samarinda. Dengan tega pelaku memperkosa RA secara bergiliran. Pada saat di hotel, para pelaku ini melakukan negosiasi atau pemerasan kepada korban dengan meminta sejumlah uang. Namun para korban menolak karena tidak memilih uang. Kemudian salah satu pelaku, si Andre, melakukan pemerkosaan terhadap korban R. Saat ini polisi berhasil mengamankan 4 pelaku, sedangkan 2 pelaku lainnya yang masih buron. Kemudian untuk kepemilikan senjata api tersebut masih didalami pihak kepolisian. Akibat perbuatan tersebut, pelaku diancam pasal berlapis dengan hukuman di atas 20 tahun penjara.